Piasa pasang kekasih di Kabupaten Brebos ditangkap polisi setelah diketahui sebagai pelaku pemumpulan rumah dinas pegawai kejaksaan negeri Brebos. Keduanya dibekuk polisi di Komplek Pasar Induk Brebos saat berada di sebuah toko emas. Tim Resmob Satreskim Polres Brebos mengamankan pasangan kekasih yang menjadi pelaku pemumpulan rumah dinas negeri pegawai kejaksaan negeri Brebos, Oktavianto Rudi Hastowa di Komplek Pasar Induk Brebos Rabu Sore. Saat diintegrasi polisi, kedua pelaku mengakui perbuatannya. Identitas keduanya diketahui bernama Agus Maksum, 29 tahun warga Songgong Brebos dan Intan, 30 tahun warga Bola Kalba Brebos. Keduanya beraksi membumpulan rumah berhasil menggasak sepeda, laptop, jam tangan, serta handphone. Saat diinterogasi, Intan mengaku terpaksa bersama pacar yang mencuri karena terdesak kebutuhan. Dari mulai hutang, kebutuhan anaknya dan juga hasil curiannya dijual untuk membeli cincin emas dan bersenang-senang. Rencana mau buat tahun baru-baru atau gimana? Enggak, aku gantinya baru buat anak aku, aku sama temen aku punya hutang 1 juta, 1 juta ya buat ini. Nah terus sepedanya dijual kemana? Di bengkel, bengkel tadi barang, satunya sama orang. Harganya berapa dijual? Yang dibengkelnya 100, terus kalau laptop? Yang laptopnya 2 juta. Kandidat resmob Polres Probes, ayo Tito Ambar Pramono menjelaskan pengungkapan kasus pemumpulan hasil lidik yang dilakukan pihaknya. Saat ini tim resmob tengah melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti hasil curian. Dua orang, satu laki-laki atau perempuan, sebenarnya lagi kita ada pengembangan untuk mencari barang bukti yang belum ditambangkan. Saat menjadikan mereka mengakui? Mengakui. Rumah dinas pegawai kejaksaan negeri Brebas di Bopal pencuri saat ditinggal mudik libur tahun baru. Akibat perbuatannya para pelaku harus mendekam di ruang tahanan Polres Brebas. Pelaku terancam karena hukuman 7 tahun penjara.